Oke selamat datang di channel saya cupang metal Oke guys kali ini kita akan coba lihat efektivitas dari filter DIY yang saya buat ini Ya apakah memang ini hasilnya bagus dan bisa diandalkan Ya kita akan coba lihat dan saya akan aplikasikan di aquarium ini Kita lihat ini kotor banget ya Kotor banget karena memang saya rencananya mau ganti air Ini ikan yang terserang penyakit watchpot kemarin ya Tapi sebelum ganti air saya pengen coba dulu ini filternya bagus atau tidak ya Buatan sendiri ya cuma dari gelas aqua saja Ada pipa paralon dan ada kapas dracon dalamnya Juga ada sedikit pemberat dari batu-batuan yang biar dia tenggelam Oke sekarang kita lihat saja coba kita aplikasikan ya Baiklah guys kita lihat ini filternya sudah saya aplikasikan ke dalam aquarium Kita tunggu beberapa saat Apakah dia akan bersih ya pasti tidak akan dalam waktu cepat ya Jadi saya akan tinggalkan ini Beberapa saat dan kita lihat hasilnya nanti Oke kita tunggu saja Oke guys ini hasilnya setelah 15 menit saya tinggalkan Tadi mereka ya saya sedang cari kutu air sebentar ya Dan kita lihat ya sudah agak lumayan bersih Dan kita tunggu saja sebentar lagi Ya karena saya juga ada kegiatan saya akan update kembali Kita lihat nanti ya Baiklah guys ini hasilnya kembali setelah saya sudah mencuci kutu air yang sudah saya cari tadi Dan sudah mulai kelihatan agak bening ya Dan saya yakin ini nanti airnya bakal bening ya Jadi saya bisa menilai bahwa filter DIY ini cukup efektif untuk bisa kita gunakan pada aquarium-aquarium berkurang yang tidak terlalu besar seperti ini Apalagi ini karena masih dalam pengobatan jadi perlu ada erasi ya Jadi bagaimana cara membuatnya kita akan saksikan Mudah cara membuatnya Oke guys jadi sekarang kita coba untuk sedikit mereview bagaimana cara membuat filter air sederhana Buatnya sendiri jadi bahan-bahannya sebenarnya bisa kita dapatkan dengan mudah Ini kita pertama punya gelas air mineral Dan saya sudah bolong-bolongkan Disini dengan menggunakan solder ya untuk tempat air masuk Kemudian kita punya ini cup ya Cup kecil dan ini sudah saya bolongkan Seukuran dengan Paralon Untuk Nanti selang erator kita masukkan Jadi ini paralonnya Nah ini Paralonnya juga saya sudah bolong-bolongin juga Pake solder juga ya Jadi aplikasinya mudah Nah ya lupa Kemudian kita perlukan Ini bisa gunakan apa saja saya gunakan Ini Kapas dracon ya kalau salah ya Yang biasa untuk boneka itu Di dalam boneka atau bantal Saya ambil Nah ini sudah kotor banget ya Karena memang filternya lumayan bekerja dengan baik Jadi kotoran-kotoran terhisap Dan masuk terangkap di dalam filter ini Sehingga memang beberapa saat ini memang perlu di bersihkan Agak bisa berfungsi dengan baik lagi Kemudian kita punya pemberat berupa batu-batuan Nah simpel aja cari di alaman juga bisa Aplikasinya mudah sekali Ini tinggal kita Masukkan kapasnya disini Seberapa kita masukkan ke dalam Terus Ini kita bungkus saja seperti ini Ya Dan pastikan ini Lubang-lubang di paralonnya tertutup oleh kapas dracon ini Masukkan saja Seperti ini Ya fix Tinggal dikasih pemberat Dikasih pemberat Supaya filternya bisa tenggelam Ya jika teman menggunakan filter yang baru Ini perlu diremas-remas dulu dalam air ya Biar dia Menyerap air Biar dia gak ngambang Filternya Baru di tutup Gatuk seperti ini Ini karena kebetulan Gelas puding kecil ini Pas banget dengan Gelas air mineral ini Saya rupa judulnya apa nih Merk apa gak tau Tapi bisa dicoba saja Nah jadi Sudah Jadi seperti ini Tinggal digunakan saja Mudah kan Oke Ya tentunya kalian bisa buat lebih bagus dari inilah ya Karena ini bisa gunakan Baru-baru bekas semua Jadi hasilnya Agak Agak Jelek ya Tapi fungsinya bagus Oke itu saja guys Untuk Video Cupa Metal kali ini Terima kasih untuk attentionnya Jangan lupa untuk Subscribe channel saya Untuk update berita-berita terbaru Info-info terbaru Tentang Budidaya Ikan Oke terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa